Halo guys, kembali lagi bersama channel Najril Alamanap yang tentunya masih membahas seputaran aktris fenomenal tanah air kita ya yakni Haiko Panderpeken dan Rangga Azob Oke deh, tanpa basa-basi lagi ya di perjumpaan kita kali ini dimana tentunya para penggemar Haizofer dimanapun berada menginginkan pasangan yang satu ini sepaket lagi ya karena kita semua sudah sangat merindukan acting dari mereka berdua yang tentunya sangat mengatakan alias memuaskan dan bisa terbawa aru suasana yang disertakan oleh mereka berdua hingga kita semua menginginkan jika Rangga Azob dan Haiko akan segera mendapatkan projek satu paket lagi semoga di tahun ini bisa terkabul ya dan tentunya juga menjadi pemeran utama karena totalitas mereka tidak pantas menjadi pemeran pengganti karena Haizofer tidak menginginkan aktris idolanya selalu dibully oleh para penggemar aktris lainnya karena bulian adalah hal yang dilarang tentunya lalu kemudian ternyata guys Rangga Azob sedang dipasangkan dengan pasangan wanita lain akan tetapi hasil acting dari Rangga Azob sangat kurang puas karena terlihat jelas Rangga Azob dalam beracting sangatlah canggung dan membatasi dirinya dengan wanita tersebut meski wanita tersebut selalu mendekatinya akan tetapi Babang Azob bisa pertahankan kesetiaannya untuk Neng Koko seorang dan kabarnya juga Pajar alias Rangga Azob akan menyudahi kontrak yang sedang ia jalani di persiletronan buku harian seorang istri yang ia jalani sekarang untuk menyusul wanita terkasihnya oke deh semoga saja ya pihak SCTP dan cinema art akan segera mengabulkan doa-doa kita semua ya untuk aktris tercinta kita sepaket lagi sampai disini dulu ya perjumpaan kita kali ini tentunya kalian semua jangan lupa untuk men-subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di channel ini supaya kalian semua tidak ketinggalan info-info terbaru tentang Rangga Azob dan Haiko Panderpeken sampai jumpa lagi selamat menikmati